kembali lagi di channel gua channel 90 detik di video kali ini gua kedatangan 2 arduino R3 dan 1 ISP8266 WiFi Plus Arduino ini merupakan Arduino yang berbeda dari Arduino yang udah gua rangkai sebelumnya bagi kalian yang belum tahu bisa langsung ke video gua aja sebelumnya nanti gua taruh di kanan atas untuk yang ini adalah ISP8266 WiFi Plus sebelumnya kita pasang dulu untuk kabelnya kabel disini gua pakai ada dua kabel data untuk Arduino Uno R3 dan satu kabel micro USB untuk ISP8266 WiFi Plus dua arduino ini rencananya mau gue tambah untuk mainin Arduino coin nah kita pasang dulu untuk yang ISP8266 ini akan gua gunakan untuk melakukan mainin dan melihat langsung gimana perbedaannya dengan Arduino Uno yang sebelumnya untuk dua Arduino ini rencananya akan gua tambah untuk mainin Arduino dan yang ISP ini akan gua gunakan untuk melakukan mainin Indonesia ini yang sebelumnya kita singkatkan dulu Arduino R3 ini sama dua Arduino Uno R3 di video ini akan gua tunjukin gimana cara menggunakan ISP8266 WiFi Plus untuk untuk memainkan duino coin dan melihat perbedaannya dan kecepatannya juga dalam memainkan duino coin nah disini gue udah siapin laptop dan ISP8266 WP Plus kita colokin dulu ke laptop disini gue sumisikan kalian udah mendownload wino coinminer nya terus menginstal driver CH340 nya dan Arduino IDE nya udah kalian juga install pertama kalian buka ISP8266 code nya menggunakan Arduino IDE setelah terbuka kalian ke tools lalu pilih board karena disini kalian belum ada board untuk ISP8266 kalian harus memasukkan link plugin nah disini gue contohin gimana cara agar plugin nya bisa kalian install pertama kalian ke file lalu ke preference dan di preferennya disini kalian isikan link berikut nanti gue taruh di deskripsi linknya kalian tinggal copy aja setelah itu kalian Oke nah kalian kembali lagi ke tools kalian bisa pilih di sini sini di board managernya kalian isikan ESP8266 hingga muncul plugin nya lalu kalian pilih version nya kemudian kalian install kalian disini sudah gue install jadi langsung aja nah kalian balik lagi ke tools tools pilih board kalian ke tools pilih board PSP8266 lalu pilih node ncu1.0 nah untuk settingannya kalian bisa ikuti di video ini apa aja yang harus diganti setelah selesai settingan nya semuanya Oh ya sebelumnya gue ingetin untuk komnya kalian sesuaikan dengan kom USB yang kalian colok di laptop atau di laptop di komputer kalian nah kalau udah selesai semuanya kalian ganti script ysp8266 code ini dengan alamat WV kalian nah disini SSD WV kalian apa kalian ngikutin password nya juga apa sesuaikan saja dengan WV kalian nah untuk dugo name nya kalian isikan duko username kalian setelah selesai kalian bisa langsung melakukan upload kalian tunggu hingga selesai jika sudah muncul seperti ini tulisannya kalian bisa langsung melihat apakah ISP8266 sudah bekerja kalian bisa lihat di tools terus ke serial monitor nah sampai disini ISP8266 webvOS kalian sudah bekerja dan bisa menghasilkan duino coin kalian juga bisa mengecek langsung ke wallet kalian apakah benar ISP8266 sudah bekerja kita bisa lihat di sini nah di your miner sudah terdeteksi di sini kita juga bisa lihat estimasi dari profit sampai disini kalian sudah bisa memaining dengan ISP8266 webv plus nah kita juga bisa lihat estimasi perhari kalau dibandingkan dengan Arduino Uno memang lebih cepat menggunakan ISP8266 namun kalian juga harus tahu ketika memainin koin apapun itu pasti memiliki difficult atau tingkat kesulitan yang berbeda oke sampai disini sekian dulu terima kasih semoga membantu selamat menikmati